Intro Kanisa ngapain sih? Bersih-bersih lemari pake newak-newak ke pojok atas segala Otan jadi merinding nih Takut ada hantu Hiiii Ular 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 Jangan tinggalin otan sendirian kanisa Tapi Tapi Itu ular apa ya? Kok bisa-bisanya dia nyasar masuk rumah? Hmm Otan butuh bantuan paman editor nih Untuk menyelidiki semua kejadian ini Paman editor Bantu otan melihat kejadian ular masuk rumah ya Walah Ternyata ini toh asal usul kenapa sobat melata ini bisa masuk rumah Karena ventilasi udara yang bolong seperti ini Memudahkan ular masuk ke rumah kalian Hmm Sepertinya otan kenal sama ular coklat ini Ya ampun Dia kan ular cicak Iya Ular yang sering masuk ke dalam pemukiman warga Disebut ular cicak bukan karena ia bisa merekat di tembok seperti cicak loh ya Tapi karena sobat otan ini adalah pemangsa cicak Maka dari itu Ia sering masuk ke dalam rumah Melalui lubang ventilasi Atau pelafon-pelafon rumah Untuk mencari makanannya Wah Gak sia-sia kamu sob Udah ngumpet-ngumpet masuk rumah orang kaya maling Eh Ketemu sama mangsa nomor satunya Ular cicak nampaknya sangat merespon kehadiran cicak ini Perlahan tapi pasti Ular cicak mulai membuat ancang-ancang untuk menangkap mangsanya Hei Apa yang terjadi teman Hei sob cicaknya masih di depan kamu persis Kenapa kamu malah gigit lantai yang kosong Aduh Kamu mau ngeprank kita ya Ada-ada aja kelakuan si ular cicak Udah keren-keren naksi strike nangkep cicak Hei malah salah gigit Hihihi Ternyata uniknya si ular di urnal ini Ia sering salah target saat memangsa buruannya Saat merasa cicak sudah di depan mata Tapi rupanya pandangan si ular cicak kurang akurat nih Walah sob Kalau begini mah si cicak udah bisa kabur duluan dong Namun ular cicak ngegampang nyerah teman Ya strike Nah gitu dong Jangan salah lihat lagi ya sob Hihihi Oh iya Taukah teman Meski di Indonesia lebih terkenal dengan ular cicak Tapi dalam bahasa Inggris Reptil ini diberi nama oriental wolf steak Serigala Kalau dari ukuran tubuh yang kecil sangat tidak mewakili sebutan serigala ya Terus apa hubungannya dong sama julukan serigala Nah ternyata pemberian nama wolf snake ini Karena ular kecil ini mempunyai gigi-gigi rahang yang kuat Ular cicak mempunyai gigi tarin kecil tajam Yang berfungsi sangat baik untuk menangkap mangsanya seperti cicak, tikus, dan kodong Nah kegarangan dan kekuatan rahang ular cicak menangkap mangsa inilah Sama buasnya seperti seekor serigala Hihihi Teman Seperti yang kita tahu nih Sebagai ular yang hidup di atas pohon Pasti mereka dikenal sebagai pemanjat ulung dong ya Sekarang kita uji kekuatan ular dengan pipa ini yuk Apakah nantinya si ular dapat bertahan pada pipa yang ditancap secara vertikal? Markicop, mari kita coba Siapa sih yang gak kenal sama peserta pertama kita? Yesh Ular pucuk Tapi sekarang kita lihat ya Kekuatan otot perut ular pucuk bertahan pada sebuah pipa Lilitan tubuh pucuk pada pipa terlihat lebih renggang teman Ia memilih untuk bertahan pada pipa tanpa memperkuat lilitannya Hayalo si pucuk mulai merasut Tapi kelihatannya dia pasrah banget ya Gak ada usaha untuk tetap bertahan Malah semakin merenggangkan tubuhnya Tetot Jatuh deh Hihihi Lanjut Kita coba hal yang sama ke ular cicak ya Ready sob Let's go Si ular cicak berusaha berjalan menuju atas pipa Tapi sayang sekali Ia terus merosot ke bawah Wits Tunggu dulu sodara-sodara Ternyata ini toh rahasianya Posisi kepala dan ekor yang lurus ini Membantu ular cicak untuk menjaga keseimbangan tubuhnya Pipa licin yang bergesekan dengan perut ular Tentu tidak akan membuat ular pohon dapat bertahan atau naik dengan mudah ke atas pipa Tapi rupanya ular cicak lebih cerdik untuk bertahan pada sebatang pipa Dengan terus bergerak, melilit, dan meluruskan kepalanya Bikin ular cicak jadi juara pada uji coba kali ini Selamat sob Yippee Oh no Lihat siapa yang ada disini Wah 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 Ini sih bukan monster cicak Tapi toke Ih takut Kalau sama yang ini Jangan coba-coba usik ya Sekali kena gigitan toke Akan susah banget lepasnya Peringatan ini berlaku untuk kamu juga sob Dia bukan cicak kecil yang dengan mudah kamu tangkap Saran otan Lebih baik kamu putar balik dan jangan menyenggol anggota tubuh si toke deh Walah dalang Kok yang makin nempel di kaki si toke Wah 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 Kamu benar-benar membangunkan emosi si toke sob Astaga Nampaknya ular cicak juga marah dan balik menyerang Tapi Si toke berhasil menggigit kepala ular cicak Cicak Meski toke tidak memangsa ular Tapi kemungkinan ular cicak ini selamat sangat-sangat kecil teman Jika kita sudah tahu ada bahaya di depan mata Sebaiknya lekas pergi dan menghindar Jika tidak ingin bernasib tragis seperti ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa